Dan Ramil 1703 Aridade Letta Oktavianus Sokal Rei gugur ditembak Organisasi Papua Berdeka atau UPM pada Rabu 10 April 2024 Saat kejadian berdasarkan video yang ramai beredar Letta Oktavianus melintas di jalan ruas Transena Rotali Aridade tanpa pengamanan seperti senjata Kepala didas penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadis Penat Bridgen Christomei Siangturi pun menjelaskan Korban tidak mempersenjatai diri saat melintas di daerah tersebut Menurut Christomei, korban sudah memiliki kedekatan Dan sangat dikenal oleh warga sekitar Sehingga merasa aman ketika berpergian tanpa senjata Ia menuturkan peristiwa pendembakan itu berawal Ketika korban meninggalkan markas Korabel Aridade pada Rabu 10 April Menggunakan sepeda motor dinas Saat korban keluar dari markas Koramil OPM sudah menunggu korban untuk mengeksekusi Ketika ditemukan, korban Letta Infanteri Oktavianus Sudah dalam kondisi luka robek Akibat senjata tajam pada bagian kepala belakang Ada pun sepeda motor yang digunakan Korban sudah tidak ada saat ditemukan Didoga, motor korban juga ikut dicuri Christomei menyebut kelompok OPM yang membunuh Letta Oktavianus Bukanlah masyarakat Pandiai Berdasarkan hasil analisa Pelaku penembakan berasal dari Kodab 13 Pimpinan Mathias Gobay Terima kasih telah menonton! Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!